Di sisi lain, Pemirsa Bupati Edisi Suwanto meresmikan Jembatan Kali Tengah di Desa Karangduren, Kejambatan Balung, Kabupaten Jember, Kamis Pagi. Jembatan berusia 95 tahun itu dibangun ulang dan diperkuat, guna menunjang aktivitas perekonomian serta pendidikan warga setempat. Peresmian Jembatan Kali Tengah di Desa Karangduren, Kejambatan Balung, Jember, dikelar Kamis Pagi. Jembatan penghubung utama Desa Karangduren dengan Desa Karangsemanding itu diresmikan secara langsung oleh Bupati Jember Hendi Siswanto yang turut hadir beserta stakeholder lainnya. Sejak usai dibangun pada tahun 1928 silap, Jembatan Kali Tengah diketahui belum pernah tersentuh perbaikan sebelum akhirnya mulai dilakukan pembangunan ulang di masa kepemimpinan Bupati Hendi tahun 2021 lalu pada bagian fondasi bawah serta pelebaran Jembatan. Seperti di tahun 2022, pembangunan Jembatan Kali Tengah kemudian dilanjutkan di bagian atas Jembatan pada tahun 2023 kali ini. Kini Jembatan sepanjang 27 meter dengan lebar 6 meter dan tinggi dari permukaan sungai 12 meter itu sudah siap dilewati, baik oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, bahkan oleh kendaraan berat hingga 12 ton sekalipun. Artinya 95 tahun kemudian lalu Jembatan ini dengan lebar 3 meter dan sekarang dilebarkan menjadi 7 meter. Dan itu diperbaiki ini tahun 2021, sempat berhenti dulu 2022, 2023 kemudian lagi dan Alhamdulillah kita selesai. Dan ini Jembatan Puhupung Dua Desa, Jembatan utama ini, Dua Desa ini yang memang Dua Desa ini aktivitasnya tinggi. Karena produktivitasnya di satu desa Karang Duren dan Karang Semanting itu cukup tinggi. Dan ini menjadi satu kunci perekonomian. Tentunya saya yakin dengan ada jelasannya Jembatan ini, ekonomi ini akan semakin meningkat di dua desa. Proyek pembangunan Jembatan Kali Tengah menelan anggaran APB di Jember tahun 2023 sebesar 1,3 miliar rupiah. Dari Balung, Tim Liputan, mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih telah menonton!